Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, fasilitas keringanan kredit bagi pelaku usaha terdampak COVID-19 telah banyak dimanfaatkan masyarakat. Data dari OJK Jawa Tengah, per 16 April 2020 yang lalu, sudah ada 72.699 nasabah yang disetujui restrukturisasi kreditnya dengan jumlah kredit total sebesar 6,8 triliun rupiah. Tapi saya juga mendapat laporan, banyak yang masih kesulitan menajukan keringanan kredit. Setidaknya ada 371 pengaduan tentang susahnya mengurus keringanan kredit yang masuk di web lapor gup dan akun sosmed saya. Misalnya, Mas Saiful Anwar, beliau asalnya dari Banjarnegara yang sekarang nganggur karena tempat kerjanya ditutup. Mas Saiful ini mengaku sudah mengajukan keringanan kredit sepeda motor tapi pihak lising belum juga menindaklanjuti. Yang begini ini saya berharap segera dibantu. Apalagi katanya Mas Saiful ini istrinya sebentar lagi melahirkan. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu mendapatkan informasi, Pemprov Jawa Tengah menyediakan portal aduan dan konsultasi kredit di website kita kreditsenter.jatemprof.go.id atau Panjenengar bisa menelpon di call center kita 0813-2516-3300 dan 0878-3477-7466. Silahkan ini dimanfaatkan. Bapak Ibu bisa berkonsultasi untuk mendapatkan keringanan kredit berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan kredit atau pembiayaan hingga konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Hasil konsultasi nantinya akan ditindaklanjuti dengan melibatkan OJK Jaten, Perbarindo, Perbanas, dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau ABBI. Bapak Ibu, situasi memang sedang sulit di mana-mana, namun saya yakin tidak akan menyurutkan semangat Panjenengar untuk tetap berusaha yang terbaik demi keluarga. Jaga kesehatan terus, selalu pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.